Engkang sepi sanji meningko meninggalkan sholat secara total Perbuatan ini menjadikan pelakunya sakit keluar saking islam Menawi kita nilarahkan sholat secara total Imam Ahmad rahimallah ta'ala Nentika akan mengutip saking nabi s.a.w Bilih sholat meningko kalabat perkawis Engkang penting kalabat asas islam Pondasi umat islam Tegesin apa kalabat rukun islam Rukun islam ini adalah asas islam Jadi ada rukun islam ada rukun iman Nah engkang megepohon kalian amalan Menikko wanten syahadat Sholat Puasa Zakatlan Haji Nah ketiga-tiganya menikko Perkawis engkang mendasar wanten agama kita Dan sholat menikko kalabat imadud Imaduddin Soko Caga Sholat ini adalah pilar Tiang bagi agama kita Kalau syahadat jelas ini adalah Bagian paling mendasar Jemenikko Ondasi akidah kita Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar Rasulullah Maka menawi kita nilaraken sholat Berarti meninggalkan salah satu rukun islam Sengkotipun ketika akan Alaihin na usisal islam Faman taroka biha Wahidatan fahuwa biha kafir Sinten mawon engkang nilaraken satu saja Saking tiga perkara Ninggal ke syahadat Utawa ninggal ke sholat Utawa ninggal ke poso Kanti sengokjo Tegesi tidak mengakui kewajibannya Menikko keluar dari islam Sampun boten disebut muslim meleh Karono menolak kewajiban sholat Maka Bapak Ibu Ingkang Minulio Sebuah anggapan yang keliru Menawi kita ngantos Meninggalkan sholat secara total Tidak pernah mengerjakan sholat Bapak Ibu Ingkang Minulio Allah subhanahu wa ta'ala Ngantiko wantening Al-Quran Masalah kagum Fisakor Apa yang menyebabkan kalian Masuk ke dalam neraka Cek 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 Satu Cek Cek Satu Dua Tiga Nah Bapak Ibu Ingkang Minulio Kita laksikan Masalah kagum Fisakor Apa yang menyebabkan kalian Masuk ke dalam neraka Sakor Qalu Lam Naku Minul Musollin Wong-wong mau jawab Lam Naku Minul Musollin Kami dahulu tidak mengerjakan Sholat Terus kalepet Tiang Ingkang Nilaraken Sholat Menikau Ada pintu neraka Khusus Neraka Khusus Kanggi Tiang Ingkang Boden Sholat Itu Disediakan Sakor Nah itu adalah Untuk orang-orang Ingkang Nilaraken Sholat Fa'ing tabu wa'akomus sholat Yan wong mau bertobat Dan mendirikan sholat Wa'atuz zakat Dan menunaikan zakat Fa'ikhwanukum fiddin Maka termasuk Saudaramu dalam Agama Nah ini kalau taubat Maka termasuk Saudara dalam Agama Nek ninggal ke sholat Berarti bukan Saudara dalam agama Tegesi bukan Saudara dalam agama Niku Wau kulopun matur Miturut poro ulama Meninggalkan sholat Secara total Termasuk menolak Kewajibannya Meningkau Kalebet Bukan saudara Seiman Keluar dari Islam Maka Bapak Ibu Ampun Nantos Kita sebagai umat Islam Nilarakan Sholat Secara total Menolak Kewajiban Sholat Maka Bapak Ibu Nantinya Nabi Sampun Nating Nantinya Al-Ahdul Ladi Bainana Wabainah Mussholat Faman Tarokaha Fakot Kafaro Perjanjian Antara kami Dan mereka Adalah Sholat Sing Sopo Wangen Ninggal Sholat Sampun Kalebet Keluar Dari Islam Terus Ampun Nantos Nilarakan Sholat Sebab Meninggalkan Sholat Termasuk Keluar Dari Islam Para Ulama Sudah Memasukkan Bapak ini Kedalam Pembahasan Yang Serius Meninggalkan Hukum Orang Yang Meninggalkan Sholat Jika Meninggalkan Sholat Disertai Dengan Menolak Kewajibannya Maka Ulama Sampun Sepakat Meninggalkan Termasuk Kalebet Meninggalkan Islam Jadi Kalau Meninggalkan Sholat Dengan Menolak Kewajibannya Lan Poro Sahabat Meninggalkan Berpendapat Tidak Melihat Kepada Sesuatu Engkang Ditinggalkan Menyebabkan Kekufuran Gejobo Sholat Jadi Kalau Sholat Ditinggal Ditinggal Perkawis Dosa Besar Yaitu Kukufur Maka Bapak Ibu Engkang Menolio Amun Ngantos Islam Menikau Hanya KTP Saja Tetapi Islam Menikau Diikuti Dengan Menegakkan Kewajiban Ibadah Sholat Lima Waktu Amun Ngantos Gampang Rasolat Ramarai Warat Ini Bukan Sekedar Gampang Tetapi Menikau Sudah Termasuk Menolak Kewajiban Sholat Tanpa Sadar Terjatuh Dalam Dosa Besar Nah Sino Soma Gaten Bapak Ibu Engkang Menolio Kita Di dalam Menikau Cukup Mengatakan Orang Yang Meninggalkan Sholat Dengan Menolak Kewajibannya Menikau Keluar Dari Islam Secara Umum Tidak Untuk Memfonis Pribadi Secara Khusus Maka Tidak Boleh Nanti Kalau Ada Tetangga Lalu Kita Kata Kui Kafir Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Hanya Mengatakan Orang Yang Meninggalkan Sholat Menolak Kewajibannya Kufur Keluar Dari Islam Secara Umum Tidak Menyebut Orang Atau Menunjuk Hidung Tidak Mengatakan Bejo Payjo Suto Sinoyo Tidak Mengatakan Kamu Tetapi U Umum Maka Kalau Sudah Terkait Dengan Personal Maka Itu Adalah Bagian Dari Kewajiban Kito Subah Berdakwah Disampaikan Di Nasihati Dakwah Itu Merangkul Bukan Memukul Dakwah Itu Mengajak Bukan Memfonis Ampun Nanti Justru Difonis Rasulat Kafir Keluar Dari Islam Lebun Rokok Marah Gelam Ngopong Ngopong Jadi Dakwah Itu Mengajak Bukan Memfonis Bukan Dihakimi Merangkul Bukan Memukul Baik Kesalahan Pertama Meninggalkan Sholat Secara Total Padahal Umat Islam Menikok Sholat Kaleben Rukun Islam Kedah Kita Leksana Akan Kesalahan Kedua Termasuk Kulom Matur Wanten Meriki Juga Nasihat Buat Saya Sendiri Jadi Saya Menyampaikan Ini Juga Nasihat Buat Saya Sendiri Ini Tulisan Dari Sheikh Abdul Aziz Bin Bas Jadi Ini Nasihat Buat Saya Sendiri Buat Kita Semua Tidak Bermaksud Menggurui Karena Memang Bapak Ibu Di Bapak Maka Kesalahan Ini Sebagian Sedikit Ataupun Banyak Ataupun Keseluruhannya Bisa Jadi Ada Pada Diri Kita Sehingga Kita Perlu Belajar Jadi Sedikit Atau Sebagiannya Atau Bisa Jadi Keseluruhannya Maka Ini Bagian Dari Koreksi Tidak Bermaksud Menggurui Atau Menghakimi Kita Sinau Belajar Bareng Bareng